Vivo termasuk salah satu merek HP yang terbilang laris di pasaran, terutama di Indonesia. Karena selain pilihannya bervariasi, harga HP Vivo juga masih relatif terjangkau. Kamu bahkan sudah bisa memiliki HP Vivo dengan spesifikasi mumpuni di harga 1 jutaan. Agar kamu lebih mudah dalam menentukan pilihan, berikut ini kami rangkum 7 HP Vivo 1 jutaan terbaru awal tahun 2024. versi Denso Pro. Masuk ke daftar yang pertama, ada Vivo Y02. Pada mesin pacu, smartphone ini menggunakan CPU Octa-Core dengan dukungan RAM 3x32GB dan sistem operasi Android 12. Untuk spesifikasi layar, Vivo Y02 menggunakan panel IPS LCD seluas 6,51 inci. Layarnya ini memiliki resolusi 720x1600 piksel dengan tingkat kepadatan layar sebesar 270 ppi. HP ini cukup bisa diandalkan untuk kegiatan ringan seperti browsing dan strolling media sosial. HP ini juga menawarkan kamera belakang beresolusi 8MP yang dilengkapi dengan LED Flash. Sedangkan pada bagian depan, tersemat kamera beresolusi 5MP dan mampu merekam video di resolusi tertinggi 1080p 30fps. Untuk dapat menemani aktivitas harianmu, HP ini dibekali baterai berkapasitas 5000mAh dengan kecepatan pengisian sebesar 10W normal charging melalui micro USB. Fitur pendukung lainnya terdiri dari Bluetooth 5.0, speaker mono, dan jack audio 3,5mm. Bicara soal harga, smartphone ini dibanderol mulai Rp 1,1 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Di rekomendasi kedua, ada Vivo Y02T. Smartphone ini mengandalkan Helio P35 sebagai dapur pacunya dengan kecepatan maksimal hingga 2,3 GHz, serta dilengkapi dengan RAM 4GB dan memori internal 64GB. HP ini mengusung panel IPS LCD dengan bentang 6,51 inci dan resolusi 720x1600 piksel. Lebih istimewa lagi, layar ini memiliki eye protection mode sehingga mata tetap terasa nyaman ketika kamu menggunakannya dalam waktu lama. HP ini juga menawarkan satu kamera belakang beresolusi 8MP. Kamera tunggal ini dilengkapi LED flash dalam satu modul berbentuk lingkaran. Sementara kamera depannya beresolusi 5MP. Selain hadir dengan kapasitas baterai 5000 mAh dan micro USB untuk pengisian dayanya, HP ini juga dibekali speaker mono dan audio jack 3,5 mm. Bicara soal harga, smartphone ini dibanderol mulai Rp 1,2 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut yang ketiga, ada Vivo Y16. Smartphone ini hadir dengan layar IPS LCD berukuran 6,51 inci dengan resolusi HD Plus Ultra Allscreen 1600x720 piksel. Yang mana layarnya tersebut mampu memberikan tampilan visual yang imersif ketika kamu gunakan menonton video ataupun bermain game. HP ini juga diperkuat dengan dukungan memori RAM 3GB. Serta ruang penyimpanan internal berkapasitas 32GB. Yang bisa diperluas hingga 1TB menggunakan kartu microSD. HP ini juga turut dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh melalui USB Type-C. Sementara pada sektor kamera, pada bagian belakang tersemat lensa utama 13MP serta lensa makro 2MP. Untuk kebutuhan selfie, hadir lensa 5MP di bagian depan. Fitur pendukung dari smartphone ini diantaranya ialah Ultra Fast Side Fingerprint, Speaker Mono dan Audio Jack 3,5 mm. Untuk harganya sendiri, HP ini bisa kamu dapatkan mulai Rp 1,2 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut, HP Vivo yang keempat ada Vivo Y17s. Performa dari HP ini mengandalkan Mediatek Helio G85 berfabrikasi 12nm. Yang tersedia dalam 2 konfigurasi RAM dan memori internal yaitu 4x64GB dan 6x128GB. Layarnya berpanel LCD yang memiliki bentang 6,56 inci dan resolusi 720x1612px yang mendukung tingkat kecerahan hingga 840 nits tergolong cukup terang. Namun HP ini masih mengandalkan 1 speaker saja alias mono speaker. HP ini juga hadir dengan kamera depan 8MP. Sementara itu di sisi belakang terdapat modul sedikit menonjol yang berisi LED flash dan 2 kamera. Terdiri dari kamera utama 50MP dan kamera bokeh 2MP. HP ini dibekali baterai 5000mAh serta dukungan pengisian 15W. Bicara soal harga, smartphone ini dibanderol mulai Rp 1,3 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Di rekomendasi kelima ada Vivo Y22. HP ini mengusung prosesor dengan performa yang tidak diragukan lagi yakni Mediatek Helio G85 fabrikasi 12nm. Hal ini bisa dilihat dari perolehan skor AnTuTu yang tembus mencapai angka 238.988 poin. Chipsetnya ini juga dilengkapi dengan dukungan RAM 4x64GB. HP ini pun mengusung layar 6,55 inci dengan resolusi HD+, 1612x720 piksel, teknologi IPS LCD, dan tingkat kecerahan hingga 530 nits. Dari sektor kamera, Vivo Y22 menawarkan kamera belakang yang terdiri dari 50MP kamera utama dan 2MP untuk lensa makro. Sementara untuk kebutuhan swap foto dan panggilan video, ponsel ini dilengkapi lensa 8MP. Berbekal baterai 5000mAh, HP ini juga dilengkapi fitur 18W fast charge melalui USB Type-C. Dukungan 2 kartu SIM, WiFi, dan Funtouch OS 12 berbasiskan Android 12 juga telah disematkan pada Vivo Y22. HP ini pun masih dilengkapi port jack audio 3,5mm. Jika kamu tertarik, HP ini dibanderol mulai harga 1,3 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kemudian HP Vivo yang ke-6 ada Vivo Y21A. Di sektor mesin, Vivo Y21A ditenagai chipset buatan Mediatek Helio P22 yang dilengkapi memori RAM 4GB dan memori internal 64GB. HP ini memiliki layar seluas 6,51 inci dan menggunakan panel IPS LCD. Layar ini memiliki resolusi 720x1600 piksel sehingga mampu menampilkan gambar yang jelas dan terang. Untuk menunjang aktivitas fotografi dan videografi, Vivo Y21A dilengkapi kamera belakang beresolusi 13MP wide dan 2MP makro, sedangkan pada bagian depan tersemat kamera beresolusi 8MP. HP ini juga sudah dibekali baterai 5000mAh serta dukungan fast charging 18W melalui USB Type-C. Sebagai smartphone entry level, fitur-fitur yang ditawarkan Vivo Y21A memang tidak begitu banyak. Beberapa fitur unggulan yang ditawarkan antara lain sensor fingerprint, speaker mono, dan audio jack 3,5mm. Bicara soal harga, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 1,2 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kita lanjut ke daftar yang terakhir, ada Vivo Y27 4G. Smartphone ini hadir dengan dapur pacu bertenaga berkat dukungan prosesor Mediatek Helio G85 yang disematkan dengan RAM 6x128GB. Dilengkapi dengan baterai 5000mAh. Smartphone ini mampu bertahan seharian menemani aktivitasmu. Fitur 44W Flash Charge membuat pengisian daya baterai dari 1% ke 30% hanya 15 menit saja. Di bagian layar, HP ini sudah dibekali layar IPS 6,64 inci dengan resolusi Full HD Plus yang dapat menampilkan konten dengan jelas. HP ini juga sudah dilengkapi dengan dua kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP dan lensa depth 2MP. HP ini masih menyertakan port jack audio 3,5mm yang semakin jarang ditemukan pada smartphone modern. Namun sayangnya Vivo Y27 belum mendukung fitur NFC dan speaker yang disematkan masih bersifat mono. Sementara untuk harga, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 1,8 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia 7 HP Vivo terbaru di kelas harga 1 jutaan saat ini versi Denzopro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denzopro. Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!